Yo guys, balik lagi di channel gue Dharma MH dan kali ini gue akan ngebahas karir Sean Gelel di Formula 2 sampai dengan sekarang yaitu di World Endurance Championship. Sebelumnya mungkin kalian gak tau siapa sih sebenernya si Sean Gelel ini. Nah gue akan jelaskan dulu kalau Sean Gelel adalah seorang pembalap asal Indonesia dan merupakan anak dari Ricardo Gelel, yaitu seorang owner dari KFC Indonesia. Awal karir Sean di F2 dimulai dari tahun 2015 bersama Carlin di Hungarian Grand Prix dan dia finish di P18 di Feature Race dan P20 di Sprint Race. Dia balapan sebanyak 9 kali di GP2 dengan posisi 16 sebagai finish terbaiknya. Di tahun 2016 dia bergabung dengan Kampos dan Mitch Evans sebagai rekan timnya, yang merupakan tim Lamario Haryanto ya Kampos ini di 2015. Jadi tentunya kita semua menaruh harapan yang sama untuk Sean, yaitu finish di top 5 dan mungkin saja naik ke F1 di musim depannya. Namun, Sean kesulitan di awal-awal dan hanya meraih 6 poin dari 3 seri atau 6 balapan. Setelah finish P7 atau posisi ke-7 di Azerbaijan Feature. Namun, balapan yang cukup chaos di Feature Race Austria membuat ia meraih podium pertamanya di GP2 setelah finish posisi ke-2 di belakang rekan timnya Mitch Evans yang memenangi balapan. 1-2 untuk Kampos dan tentunya setelah pencapaian ini, Sean mendapatkan confidence boost untuk meraih hasil maksimal lainnya. Tetapi setelah meraih podium itu, Sean malah menurun dan gagal mencetak poin di seluruh balapan setelah podium tersebut. Ia akhirnya finish posisi 15 di standings. Memasuki tahun 2017, GP2 berubah menjadi F2 dan Sean bergabung dengan Arden dan Norman Nato sebagai rekan timnya. Seperti musim lalu, Sean sangat kesulitan dan hanya mencetak 4 kali poin finish di musim itu dengan posisi ke-5 sebagai finish tertingginya di Monza Feature. Sedangkan rekan timnya Norman Nato cukup konsisten dengan 2 kemenangan dan 3 kali podium. Sean akhirnya finish posisi 15 lagi-lagi di musim 2017 dan tentunya setelah 2,5 musim di F2 harusnya sudah cukup membuktikan bahwa pembalap itu layak ke F1 atau tidak. Namun untuk Sean, ia akan tetap berada di F2 di tahun 2018 dan bergabung dengan Prima Racing dengan Nick DeVries sebagai rekan timnya. Prima merupakan tim membantu Charles Leclerc juara F2 musim lalu dan tentunya niak dapat menjadi titik balik untuk Sean dan perform dengan baik dibandingkan dengan musim-musim lalunya. Sean mulai dengan cukup baik jika dibandingkan dengan musim-musim lalunya dengan meraih 3 kali poin finish dalam 3 seri atau 6 balapan. Dan meraih podium keduanya di F2, di GP2 dan pertamanya di F2 ya, di Monaco Feature dan tentunya ini lagi-lagi dapat menjadi confidence boost untuk Sean. Tapi lagi-lagi hal yang sama terjadi dan dia gagal meraih poin di seluruh balapan setelah podium tersebut. Ia akhirnya finish P15 di standings lagi dan lagi dan Nick DeVries meraih 6 kali podium, 3 kali kemenangan dan finish posisi 4 di standings. 3 setengah musim dan masih belum bisa membuktikan bahwa dia layak untuk ke F1. Di tahun 2019, dia bertahan di Prima tapi kali ini rekan timnya ialah anak dari legenda F1 yaitu Mick Schumacher yang merupakan anak dari Michael Schumacher tentunya. Karena Mick waktu itu masih rookie, inilah kesempatan Sean untuk membuktikan bahwa dia bisa bersenipapan atas sebagai pembalap senior di F2 karena dia sudah memasuki musim keempatnya. Namun lagi-lagi Sean kesulitan dan dia hanya mencetak lima kali poin finish, sedangkan Mick meraih kemenangan pertamanya di Hungari Sprint Race. Sean akhirnya finish posisi 17 dan merupakan musim terburuknya sebagai full-time F2 driver di saat itu. 4 setengah musim dan malah semakin kesulitan. Di tahun 2020, Sean memasuki musim kelimanya sebagai full-time F2 driver dengan Dems, juara tim bertahan dengan Dan Tiktum sebagai rekan timnya. Lagi-lagi teammatenya adalah rookie dan dia berada di tim yang juara musim lalu. Harusnya dia bisa perform lah ya, tapi lagi dan lagi iya kesulitan. Ia hanya meraih 2 kali poin finish di setirian feature race dan sprint race dan dia mengalami cedera di Spanish feature setelah mengendarai sausage kerb dan mematakan vertebranya. Saat ia cedera, ini digantikan oleh Yuri Vips, pembalap asal Estonia dan Red Bull Junior Driver. Dan ia meraih podium di Mugello Sprint Race dan dari 4 seri atau 8-18 saja, Yuri Vips sudah meraih poin lebih banyak dari Sean yang merupakan full-time driver saat itu. Akhirnya, Sean kembali balapan di Bahrain dan Sakir, tapi gagal meraih poin. Sehingga ia finish di posisi 21 di standings dan hanya meraih 3 poin. Musim terburuknya tentu saja di F2 sejauh ini ya. Dan setelah 5 setengah musim di F2, Sean memutuskan bahwa ia tidak akan lagi balapan di F2. Dan kini ia akan balapan di World Endurance Championship. Bersama Jota Sport dengan Stoffel Vandorn dan Tom Blomqvist sebagai rekan timnya. Tipe mobil yang akan ia kendara ialah LMP2, dan mereka akan menggunakan nomor 28. Sebelumnya ia pernah balapan di World Endurance Championship di tahun 2016 dan hasilnya ia cukup memuaskan. Dan apakah hal yang sama akan terjadi di 2021? Di tahun 2021, dia balapan di Asian Le Mans dan memenangi 2 balapan di Abu Dhabi. Lalu di FIA World Endurance Championship, ia meraih hasil yang maksimal dengan 5 kali podium di 6 balapan. Termasuk di 24 Hour of Le Mans, di mana dia dan rekan timnya meraih posisi kedua dan nyaris P1 di akhir-akhir. Ia dan rekan timnya mengakhir 2021 berada di posisi kedua di standings. Dan gue harus akui, Sean memang sangat bagus di balapan endurance jika dibandingkan dengan open wheel racing seperti F2. Dan gue juga sangat senang banget ya, ngeliat Sean bisa menunjukkan bakatnya di World Endurance Championship. Lalu untuk 2022, Sean sepertinya masih akan balapan di World Endurance Championship, namun belum tahu akan balapan di tim mana. Tentunya kita semua akan menunggu keputusan dari Sean. Namun sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apakah kesempatan Sean untuk naik ke F1 masih terbuka lebar? Jawabannya, iya. Apakah bisa dia raih? Ya, sulit nggak? Tentu saja sulit. Karena banyak sekali tim F1 jam sekarang ini memang melihat pembalap yang balapan di F2 saja. Dan jarang sekali melihat pembalap yang balapan di World Endurance Championship atau Formula E. Ya, kayak Nick DeVries saja contohnya ya. Udah balapan di Formula E, jadi juara dan sempat dirumorkan ke tim F1, tapi ujung-ujungnya tidak jadi juga. Karena banyak sekali tim yang melirik pembalap yang balapan di F2 dan di F3 dan di feeder series lainnya. Jadi akan cukup sulit untuk Sean untuk menaik ke F1, tetapi bukannya tidak mungkin, hanya sulit saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe channel gue, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semuanya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye. sub indo by broth3rmax